oke guys yo balik lagi bareng gua disini di jalan rap ya guys ya so untuk di video kali ini guys ya gua bakal membuat konten Minecraft lagi ya guys ya oke sekian setelah sekian lama gua nggak buat konten Minecraft lagi akhirnya gua buat konten Minecraft lagi ya guys ya so Oke untuk di konten kali ini gua bakal nge-review texture pack dan shader pack yang up ornya mengkilau ya guys ya atau glowing lah lebih tepatnya ya guys ya seperti yang ada di PC ya guys ya ya seperti itu ya guys ya Oke kita langsung aja lihat ke tekstur dan shaders nya ya guys ya Oke guys ini ya guys ya untuk shader dan teksturnya ya guys ya untuk tekstur yang ini ya guys ya a new glowing or MCP versi 2 itu untuk ornya dan untuk shaders nya ada dua yaitu adalah ghost shader yang beta dan ini terakhir last apa namanya ZZ Renewad the last ya itu dia guys ya shader dan teksturnya so oke sebelum kalian menonton lebihnya lanjut untuk video kali ini itu ya guys ya support channel saya ya guys ya ada dengan mengklik subscribe and like dan jangan lupa juga untuk share ke temen-temen anda dan nyerup juga untuk follow IG saya link ada di deskripsi ya oke untuk link downloadnya saya sudah kasih link di deskripsi seperti biasa ya oke langsung aja kita review shader dan teksturnya kita review let's go oke guys saya sudah ada di world dan yap kita langsung aja cari ornya nah udah terlihat ya guys ya untuk ornya Widih mantap nih ya guys untuk ornya glowing banget ya guys ya untuk di sini jadinya ini sangat membantu kalian banget untuk mencari ordi survival ya guys ya dan tapi jangan lupa kalian harus menambahkan add-on atau mod yang apa torsnya menyalah ya guys ya atau smart torch ya guys ya biar kalian enggak terlalu gelap dan juga enggak buang-buang torch ya guys seperti itu oke gisir saya lihat ya gisir untuk tarik teksturnya benar-benar mata banget up glowing banget bisa untuk ornya ya seperti kalian disini ini enggak tahu sih ya gisir ini iron atau koal tapi ya udah ya punya hanya rubah sama gitu warnanya sama iron tapi ya udah lah saya enggak tahu koal atau iron so oke ya bentar ya guys ya saya bakal cari dulu torch kayaknya gelap banget gitu ya guys ya kalau disini gak pakai tekstur doang ya sih ini jadinya ya rada-rada gelap harus pakai torch gitu ya guys ya buat penterangannya eh maksudnya buat buat terang gitu ya nggak gelap-gelap banget Oke seperti itu guys ya untuk tadi tekstur kali ini ini ya guys ya ornya bener-bener mengkilat banget atau mengkilau ataupun glowing Giza seperti itu ya guys ya jadi ayat jadinya nih yang saya sudah bilang ini membantu kalian untuk mencari or or seperti diamond emerald dan lain-lainnya bisa siapa itu biar lebih mudah tapi disini ya untuk iron coba ya kita cari koal atau iron coba ya koal dulu deh coba ini koal terus iron bloknya kayak sama kayak persis sama lu sama iron ini atau kuatau deh coba kita bedain ya mana yang koal yang mana yang iron Oke terlihat ya ya guys ya di sini tuh koal lada-lada putih-putih gitu doang tapi kalau untuk iron C&N untuk koal ya ini untuk iron terlihat lebih kekerman gitu ya guys ya jadinya bisa dilihat ya guys perbedaannya Hai dalit Oke ini hampir sama sih tapi bedanya cuma di beda warnanya doang untuk teksturnya sih ini hampir sama ya guys ya masih untuk tekstur bloknya Oke sepertinya bisa ternyata ini koal lagi sekian iron soalnya sama banget ya bisa tadi warnanya ya so Oke seperti itu bisa perbedaannya coldan iron di tekstur glow ini bisa jangan sampai keliru ya guys ya untuk ini apa dua or ya jangan sampai lebih keliru dan ya Seperti itu gesa untuk di tekstur kali ini dan kita langsung aja up kita showcase atas objek kita review shaders nya bisa bagaimana dan untuk shader ini enggak usah kalian pakai lagi untuk tekstur kali jadinya kalian cuma download itu aja seternya dan itu seternya juga udah terpasang langsung untung-untung damasnya untuk asa or glow-nya guys ya Oke langsung aja kita ke shaders nya ya guys ya Oke guys ini adalah shaders nya ya guys ya yaitu seternya adil setre saya lupa lupa oke Ghost shader versi 3 beta guys ya so ken dia gesa untuk shaders nya dan Yap untuk kawannya seperti itu ya guys ya sudah dilihat di sini dan untuk kabutnya bener-bener kabut banget ya guys ya sampai Oke oh iya btw ada bayang kita guys ya tuh ya bisa ada bayang kita di bawah dan ini kayaknya udah mau malem ya guys ya Oke seperti itu gesa untuk shaders nya aneh untuk bulannya dan Yap mbtw ada ini ya gesa apa ada pelangi nih ya bisa yang saya apa yang saya tunjuknya bisa gitu depannya lu misalkan diawan ya oh iya bener-bener apa masakan diawan di ada pelangi nih awannya juga bergerak ya guys ya mata banget dan Yap sekalian aja untuk malamnya seperti ini gesa sekalian ini mumpung malem dan ya ya kita review di malam dulu aja dan Oh ya untuk pencahayaannya juga kita bakal lihat bagaimana ya Yap Oke gesa ini gesa untuk mode malamnya ini mungkin ya masih belum malam-malam banget ya gesa masih sore anlah lebih dibilangnya kalau malam banget kan itu jam 10 ke atas ya ini baru jam berapa gitu seperti itu gesa so Oke mungkin sambil kita menunggu malam banget mungkin kita bisa apa namanya ya review untuk pencahayaannya bagaimana ya guys ya Oke seperti ini bisa untuk pencahayaannya Oke guys not data guys ya masih bisa masih bisa dibilang bagus untuk pencahayaannya karena kuning sih warna tapi ya untuk keseluruhan sih bagus-bagus-bagus aja guys untuk pencahayaannya Oke mungkin kita bisa ya udah deh Tersin aja bisa biar apa habis-habis biar masih tang sedikit aja eh biar terang aja gitu hanya disini kan gelap banget ya guys ya so oke ya bisa mungkin untuk di malam hari sih gini aja nih takutnya lama gitu saya nungguin malam-malamnya gitu masih larut-larut malamnya gitu ya oke Oke seperti ini bisa untuk mode malamnya kita langsung aja ke mode siangnya guys ya let's go Oke guys ini dia bisa untuk up siang harinya seperti ini ya guys ya so oke dilihat bisa dilihat disini bisa untuk pemenangannya ya juga airnya seperti ini menangin akhirnya no guys mantap juga gisah airnya bergelombang juga dan ya oke duh saya ketrigger banget sama apa pelangi yang saya setiap kali kawan gitu pelanginya ngikutin dong guys ya no oke seperti ini guys ya untuk shadersnya misalkan di siang hari atau pagi hari ya guys ya so oke guys mungkin kita langsung aja ke mode hujannya ya sih seperti apa ya bisa untuk model hujannya Oke langsung aja oke guys seperti ini bisa untuk model hujannya ii mantep guys ada modus ada becek-beceknya guys ya di ini tegas ya wih BTW it semua tangan maka kaki kita bergerak guys ya Wih baru tahu kirain apa ya bayangannya cuma gerai itu doang cuma gerak cuma nggak gerak gitu tangan sama kakinya tapi di sini untuk seder kali ini bergerak kayak gisya untuk bayangannya wadih bagus banget ya guys ya seperti yang ada di PC juga nah untuk rumputnya berkulian gisya seperti biasa saya bersedia dari pada umumnya dan ini belum bener mantep banget ya guys ya lihat ya bisa hujan ke bloknya sih ya belum bener itu ya berapa ya berair gitu tahu bergenang lagi lebih tepatnya so oke seperti ini bisa untuk model hujannya dan untuk kawannya juga berubah yang tadinya warna biru sekarang warna abu-abu guys ya oke guys dan kita langsung aja ke mode ornya dan sebelum kita ke mode ornya lebih baik kita berhenti dulu untuk hujannya karena takut rada like ya guys ya oke kita langsung aja hilangin mode hujannya guys ya oke guys sudah tidak usah hilangin mode ininya apa namanya mode hujannya kita langsung aja ke ornya nah seperti ini bisa untuk ornya eh gimana guys depan di sini deh Oh nih dia nih guys ya waduh mantap banget ya guys ya ibtw untuk mode or glowingnya kayak keda-kedip gitu ya guys ya coba kalian perhatikan baik-baikin ya nah bukan nih guys ya bantu nih guys ya keda-kedip gitu kaget saya guys anjay yang bikin apa lo mata merah-merah keda-kedip seperti ini guys ya untuk up glowing ornya di Shader kali ini guys ya seperti kalian bisa lihat nah untuk mode auto-mode dan untuk glowing ornya di Shader ini ini terlihat beda ya guys ya untuk koal dan juga iron nisan sebelah ini untuk koal yang ini untuk iron ya guys ya seperti itu dunia untuk di Shader ini bisa diri ya bisa dilihat perbedaan koal dan iron nekis ya tapi untuk tekstur sebelumnya itu ya rada-rada sedikit nggak bisa di ini ya habisa di apa samain koal atau eh iya samain sekolah ataupun iron jadinya rada-rada sama gitu takutnya ya misalkan kita lagi mining kita senang-senang itu iron ternyata pas di main eh koal lagi sih sedih gitu ya oke mungkin di Shader kali ini begini dulu kita langsung aja ke Shader yang terakhir ya let's go Oke guys ini dia untuk Shader yang terakhir yaitu itu adalah ZZ Renewed jelas ya oke seperti ini gede untuk apa namanya Shader nya dan guys lihat dia untuk kawannya seperti Java banget ya guys ya Waduh ini mantap banget ya tapi sayangnya untuk kawannya kabut-kabutnya enggak terlihat sama sekali ya kayak terang gitu ya bisa seperti kalian lihat dikasih disini dan ya oke untuk akhirnya ya guys ya kita bakasan dulu nih seperti ini guys ya apa namanya saya seder mcpc lu sumpah siap pernah pakai di mcpc seperti ini juga untuk keterangannya tapi untuk airnya is airnya juga lumayan sih kursi ya Nah tapi pada gelombangnya nggak papa mungkin versi lownya mungkin saya enggak tahu Oke seperti ini guys untuk airnya untuk di pojokan airnya terlihat beda warna biasa ya Oh iya guys mungkin negara disini kena sinar matahari ataupun ya begitu ya guys ya mungkin jadi pudar gitu ya guys ya untuk airnya tapi misalkan enggak enggak kena enggak kena matahari ataupun apa ini warna biru banget ya guys ya seperti kalian bisa lihat ya di situ so Oke seperti ini ya guys ya untuk murus siangnya wah ini bener-bener saya suka banget ya untuk seder kali ini udah bener nyaman banget untuk dimainkan dan juga terang banget gitu ya guys ya untuk melihat pemandangan gitu untuk awannya juga jangan ditanyakan lagi guys ya saya suka banget dua kali suka daripada lihat di keterangan di pemandangan di sini Indonesia dua kali lebih suka gesia ingat dua kali guys gerja waduh gimana tuh suka apa saking sukanya suka lagi gitu sama ini awannya gesia Oke dan yap Hai mungkin ase gini dulu untuk di mode siang di mode iya di mode siangnya kita mungkin up lihat bagaimana di mode hujan atau sama ada efek peceknya ya kita langsung aja lihat ya guys ya Oke guys ini dia untuk setup untuk hujannya Wah ini lebih dari saya bayangkan kasih sumpah untuk kawannya ih bener-bener dunia nyata Bro sama kayak MCPC Bro waduh ini mah jangan tren lagi guys sumpah ini jawara banget untuk kawannya di seder kali ini guys ya so oke untuk alat hujan turun ke ya turun ya hujannya turun seperti ini warnanya abu-abu ya guys untuk hujannya dan guys lihat wah ini perfect banget ini untuk seder kali ini ada efek peceknya juga lo guys Astaga mantep banget lah Hai gila sumpah ini wajah berapa banget guys untuk seder kali ini guys sumpah deh udah efek peceknya ada awannya ke asli hitam banget itu awannya misal mode hujan Wah bagus banget ya kecang untuk terkena ini ya nggak mungkin encik gini lagi saya untuk mode hujan ya kita sudah bisa review dan kali ap terlihat ya guys ya lebat tergunguh expert-expect banget seperti ini ya guys ya ini bener-bener kary live banget sumpah lebih seperti itu guys ya untuk mode hujannya kita langsung aja ke mode malamnya ya guys ya oke guys ini dia ya bisa untuk mode malamnya igsya terlihat igsya bener no ap nggak ada kaput sama sekali guys seperti dilihat kalian seperti kalian lihat ya di sini so untuk awannya wih bintang-bintangnya warna ijo apa ya itu ijo lime atau ijo kekereman gitu loh ijo apa ya ijo muda aduh ijo lime belah lebih tepatnya kali ya untuk awannya igsya seperti ini guys ya mantap banget guys awannya guys jangan ditanyakan lagi untuk bulannya ya default ya guys ya sayangnya sih disitu sih default tapi misalkan diganti jadi lebih bulat waktu lebih mantep lagi guys ya oke yang begini bisa untuk mode malamnya Nah itu langsung aja untuk mode pencahanya begini mana guys ya so kita langsung aja taruh di sini BEM widi wani perfect banget kesumpahan sender pencahayaan itu cok gila amat banget loh ini berbonder seder mcpe seder mcpe mirip banget sama mcpc guys mcpc disitu seter kali ini wah ya bener-bener gokil banget guys sumpah udah awannya bagus terus apalagi airnya juga bagus terus hujannya efek beceknya gila amat banget guys Oke guys mungkin segini dulu untuk mode malam dan pencahayaannya kita bakal ke mode efek api apa efek kilau dari or ya guys ya tahu glowing kita Oke kita langsung aja ke Hai ininya apa namanya kepagi dulu ya biar terlihat gitu ya Oke guys sudah ke pagi di sini dan lihat aduh saya lupa lagi dimana itu empatnya disini bisa Oke guys seperti ini guys untuk ornya nah untuk di seder kali ini ornya glowingnya sama bisa untuk set tekstur a mirip sama tekstur mungkin sang pembuat api terkali ini yang mungkin nah ini aja kayaknya di copy paste dari tekstur yang tadi ke seter ini gitu ya guys ya Jadinya bisa kalian lihat untuk air sama kolnya mirip ya guys ya so ya oke nggak apa-apa guys ya yang penting masih glowing ya guys untuk hornya dilihat ya guys ya WD mantap banget guys ini recommend recommended banget ya guys untuk setelah kali ini sumpah bener-bener mantap banget sih saya bilang so Oke Oke mungkin segi dulu aja untuk video kali ini semoga bom bermanfaat untuk up saya mau review shaders nya semoga kalian ada yang suka dari salah satu tekstur ataupun shader pasti bakal suset bakal suka sih soalnya kan pada or glowingnya biar bisa kita membantu ya itu semua download-down nya kalian bisa lihat atau cari di deskripsi seperti biasa guys ya Oke sampai di sini dulu untuk video kali ini sekitar bakal closing nyetiz ya Oke guys sampai di sini dulu untuk video kali ini semoga kalian terhibur dan bermanfaat untuk tekstur dan shadernya ya jangan lupa untuk mensupport yang saya dengan mengklik subscribe and like dan menjaduk juga untuk share ke teman-teman anda dan jangan lupa juga untuk follow IG saya di deskripsi ya guys ya so selesai udah bilang atau penonton tanya kalian bisa lihat di deskripsi guys ya di deskripsi video ini tentunya bukan di komen guys ya Oke sampai selesai dulu ya guys ya and see you in the next video atau next konten lagi ya guys the and bye-bye